Ini kayaknya kena gak ya? Kena ya Kali ini saya bareng Carlina Kita bakalan latihan Areal atau Koprol tanpa tangan Ada beberapa jenis Tipikal areal Jadi ada orang capoeira, tricking, gymnastik Atau wushu itu ngelakuin areal Yang stepnya beda Tapi sebenernya sih intinya adalah Car wheel tanpa tangan atau Koprol tanpa tangan Yang pertama adalah menggunakan step Yang ini, dia cuma muter aja Terus langsung areal Itu udah dapet momentum yang bagus Biasanya buat kombo-kombo pemula Tricking atau capoeira bisa pake itu Yang kedua, dia pake tendangan Kalau di capoeira namanya armada Tendangan balik Kalau momennya di tricking namanya hook ya? Hook apa temen-temen? Kalau salah tolong di maafkan ya Karena saya gak ngapalin Saya gak ngapalin Gak begitu apal sama Nama gerakan Soalnya capoeira beda Tricking namanya beda Jadi agak-agak aneh gitu Agak-agak bingung ya Mungkin otak saya yang bingung ya Oke Comment kalau momennya salah Namanya Dari situ langsung bisa areal Itu juga oke Itu biasanya tricking Tapi capoeira juga pake Ya beda-beda tipis Cuma beda-beda nama aja Sama pakean kali ya Nah yang ketiga Ini arealnya full Biasanya dipake oleh orang-orang wushu Wushu Ya dia langsung lari Langsung ke depan Nah Itu yang kayak gitu tuh Kalian suka yang mana nih kira-kira? Yang pertama Yang pertama Yang kedua Atau yang ketiga Kita bakalan latihan stepnya Untuk temen-temen Ini adalah tips untuk kalian yang mau belajar areal Yang pertama Kalau mau areal itu harus banyak Nah coba disini aja Harus banyak car wheel Nah gini Kalian ngelakuin ini yang banyak Habis kalian udah bisa dua tangan Kalian bisa satu tangan Satu tangan Nah Kalian gitu tuh Pokoknya kaki awalan Harus kenceng Nih kalau awalnya yang ini nih Nah tuh Kalau awalnya yang ini Kalau yang kiri Awalnya yang ini Kok Nah yang ini tuh Dia harus kenceng banget Oke Nah setelah itu Kalau momennya udah bisa Itu kan kalau momennya ada yang megangin kan enak tuh Tapi sekarang gimana sih Kalau gak ada yang megangin gimana tuh belajarnya Coba 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 Ya jadi Jadi caranya adalah Nah pelan-pelan Coba ulang Yang pertama Puter balik dulu pelan-pelan dulu Nah kamu puter balik kesini Nah lihat membelakangi Terus puter kesini lagi Nah kesitu lagi Terus ngayun Pelan-pelan aja Pendek dulu Nah Kayak kalau orang dulu mah main yeye kali ya Main karet Nah karena gitu Ya oke Badannya sampai ke bawah baru bisa Apa tuh Harus rendah Posisinya Ulang lagi coba Lebih naik lagi Lebih tinggi lagi Kalau yang udah bisa lebih tinggi gimana Puter Yang cepet And Tuh langsung Dia melayang guys Gampang kan Jadi kalau udah bisa Jadi udah bisa itu Jadi dia cuman Stepnya cuman inget Cuman mada ke belakang Ngebelakangin Abis itu crossing Langsung ayun Pendek aja dulu Lama-lama tinggiin Tinggiin Kalau udah pede baru enak Oke Jangan Coba ulang lagi Nendang And langsung Sikat Nah kayak gitu Oke itu juga sama Kakinya bisa pendek dulu Oke Dan lama-lama bisa dari tinggi Nah bagaimana kalau yang lari tuh Nah kalau yang lari ini sebenarnya agak susah ya Karena kita harus pake Harus pake tenaga yang ini yang kencem Terus Ya dia agak melayang soalnya Karena ada dari momentum dari lari Kalau misalkan kalian belum bisa Mendingan yang satu sama yang kedua aja Kayaknya pilihan yang bagus ya Kalau misalkan kalian belum yang begitu Belum bisa ya Mendingan yang muter aja dulu kali ya Oke Kayaknya cuman segitu doang deh Gampang banget kan Gampang gitu Terus kalau papa-papa Mama-mama di rumah Kalau yang anaknya aktif Mau belajar Wah ada lagu anak-anak tuh ya Yang mau megangin gimana sih cara meganginnya Belajar car wheel Nah ini tipsnya nih Nah ini agak Nah ini car wheel biasa dulu dua tangan Nih cara meganginnya adalah gini Pinggangnya Nah Anak-anaknya bisa digituin Pegang pinggang Tangan di ayun Eh kaki ngayun juga Tuh kayak gitu meganginnya Oke Kalau udah bisa satu tangan juga sama Go Tuh meganginnya adalah pinggang Oke Jadi udah disini Terus sama disini Tuh Ini akan aman banget Sampai satu tangan Satu tangan? Iya dong Nah satu tangan Dipegangin ini Ngajarin mama-mama bos Oh iya Iya Kali di rumah mau ngajarin Bapak-bapak anaknya Ya oke Ingat pokoknya jangan sampai lolos nih Pinggangnya oke Walaupun gak pake tangan Kalau dia udah kenceng Go Tuh Kalau mamanya dipegang Ininya Apa Pinggangnya itu aman Itu aja tips Ya Tipsnya adalah itu Oke Oke Kalau ada pertanyaan Langsung komen di bawah Kita akan bakal jawab Kita akan nanti coba menjawab Kalau mamanya bisa Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Let's go Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati